Pemirsa kami ajak Anda melihat kinerja 100 hari Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ikuti perbincangan jurnalis Jowapos TV Leo Vina Putri dengan CEO Alfara Riset Center Hasanuddin Ali. Berikut ini. Setelah dilantiknya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin di tanggal 20 Oktober 2019 lalu sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, ini memang sudah memasuki masa 100 hari kinerja di Kabinet Indonesia Maju. Lalu sebenarnya bagaimana tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo Presiden, kemudian bagaimana juga kepuasan publik terhadap inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh para Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hasanuddin Ali, selaku CEO Alfara Riset Center. Halo Pak Hasan. Halo Mbak Ali Vina. Pak Hasan, ini kan sudah memasuki 100 hari ya, tepatnya di akhir Januari ya Pak sebenarnya. Nah berarti kan publik ini sudah merasakan bagaimana sebenarnya selain euforia waktu itu di Indonesia Maju, ya itu lebih tepatnya Presiden Joko Widodo dan Jiridua ini Pak. Nah ini bagaimana Alfara Riset merihatnya Pak untuk kinerja kepuasan publik dari publik sendiri Pak? Ya jadi kita memang secara rutin melakukan survei terhadap kinerja pemerintahan baik periode pertama maupun periode kedua. Nah riset ini kita lakukan di 13 provinsi, 1000 responden gitu ya, untuk melihat performa kinerja dari 100 hari pemerintah Jokowi. Termasuk di dalamnya adalah kabinet, kemudian juga lembaga negara. Nah ada temuan yang sangat menarik dari survei yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah bahwa ternyata untuk pertama kali dalam sejarah pemerintah Jokowi, tingkat kepuasannya di bawah 70. Berdasarkan survei kita tepatnya 100 hari pertama ini 69,4 persen. Berarti memang ada penurunan ya dari tingkat kepuasan sebelumnya terhadap yang sekarang gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kita melihat 100 hari pertama Pak Jokowi KM Aruf ini belum mampu memenuhi harapan publik, baik dari sisi kinerja, komunikasi publik, dan lain-lain. Tapi sebenarnya tadi Bapak katakan menurun di angka 70 persen, ini sebelumnya berapa persen sih Pak? Kita lakukan itu 2019 bulan Agustus, angkanya di 76 persen. Bahkan kalau kita bandingkan dengan 100 hari pertama, periode pertama Pak Jokowi yang tahun 2014, itu turunnya cukup signifikan. Survei kita tahun 2014, 100 hari Jokowi Jika saat itu, angkanya di 77 persen. Kita bandingkan dengan sekarang, angkanya 69,4 persen, jadi bedanya cukup signifikan, sekitar 7-8 persen. Oh ini tapi Pak, bahkan tadi Bapak katakan 69,4 persen, berarti tidak sampai 70 persen ya Pak ternyata ya, tidak sampai menyentuh angka 70 ya Pak ya. Ini faktornya kira-kira apa Pak? Apakah faktor dari wakil presidennya kah gitu, atau memang ada beberapa kebijakan yang ternyata di nilai publik, aspek-aspeknya seperti apa gitu Pak? Nah, memang kita menggunakan 20 indikator ya untuk mengukur tingkat kepuasan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, terus kemudian kinerja ekonomi, internet dan communication, terus kemudian layanan keberundukan, dan macam-macam, ada 20 indikator. Nah, kalau kita lihat, 7 yang terbesar ini, ya, itu masih didominasi oleh yang lama-lama, yaitu misalkan transportasi publik, itu nomor 1. Terus kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian internet dan telekomunikasi, itu masih di peringkat atas. Tapi menariknya, ketika kita lihat yang paling bawah, ya, tingkat dari 20 indikator itu, 7 yang terbawah itu, ada temuan yang sangat menarik bahwa ternyata soal penanganan korupsi dan penegakan hukum, itu masuk ke terbawah. Kalau kita bandingkan dengan survei sebelumnya, itu tidak pernah terjadi. Di survei-survei sebelumnya, yang selalu di peringkat bawah itu adalah selalu yang terkait ekonomi. Penegakan hukum, kemudian korupsi juga, itu tidak pernah di terbawah. Paling tidak di menengah atau di atas, gitu. Ini artinya apakah Jokowi dan juga Maruf Amin ini kurang dekat dengan masyarakat, gitu, Pak? Ya, bisa dikatakan begitu juga, gitu ya. Kita melihat begini, ada satu juga temuan yang menarik, ya. Di mana terkait kebebasan berpendapat, itu juga turun. Peringkatan juga turun. Jadi, tidak sebagus yang dulu, gitu. Artinya, masyarakat ini merasa mulai kebebasan berorganisasi, berpendapat mulai terbatasi. Juga, soal telekomunikasi dan internet, itu juga peringkatnya turun. Nah, kita melihat kenapa, karena memang kalau kita lihat beberapa bulan kemarin, ya, tahun kemarin, itu sangat kencar soal pembatasan akses. Iya, kan? Ketika demo di Senayan, akses dibatasi internet. Kemudian ketika di Papua, juga akses dibatasi. Nah, itu ternyata cukup berpengaruh terhadap kepuasan publik terkait internet. Itu langsung menurun, seperti itu, Pak? Langsung menurun, impact-nya. Ini selanjutnya terkait dengan kinerja dari para... Menteri. Menteri. Yang bisa dikatakan yang membantu kebijakan-kebijakan yang ada di Kabinet Indonesia Maju ini. Gimana, Pak? Kan menteri-menterinya cukup. Memangkinkan, ya, kalau kita lihat dengan baru-baru, ya, Pak, terutama. Ada temuan menarik, kalau kita lihat dari 10 kementerian yang terbaik, ya, yang masuk dalam, dari 30 sekian menteri yang masuk dalam 10 terbaik ini, kita lihat ternyata mayoritas adalah menteri-menteri yang berasal dari kalangan profesional, bukan dari partai. Jadi, masyarakat publik ini menilai justru menteri-menteri yang berasal dari kalangan profesional itu bekerja secara baik. Nah, kita lihat misalkan peringkat satu yang paling bawah, Menteri BUMN, Pak Erick Tohir, itu nomor satu. Keberakan beliau tentang bersih-bersih BUMN itu ternyata cukup diapresiasi oleh publik. Terus, yang nomor dua, Pak Nadib Makarim, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu juga diapresiasi. Kemudian, Bu Sri Mulyani, nah, ini, Bu Sri Mulyani sejak dulu selalu jadi top. Dari Jawapos TV, untuk kewawancara bersama dan bahasa Nandi Nali, selaku CEO dari Alvara Reset Center. Dan terima kasih atas perhatiannya, Leo Vina Putri, Akbar Azza, Jawapos TV. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.